Nah, lalu berapa sih harga yang dibanderol untuk senapan angin gejluk senopati OD19 ini? Sebenarnya tenang saja, karena untuk harga dari senapan angin gejluk senopati OD19 ini masih bisa terjangkau, masih aman ya kalau dikantang, karena cuma dibanderol di harga Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kedilas, salam satu lara, salam satu olahraga ya Kembali lagi di channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia yang pasti masih tetap jagonya senapan angin Oke, kembali lagi di channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia Sobat Kedilas yang pasti hanya di GSA Sport Indonesia ini ya yang berbagi informasi, tips-tips seputar senapan angin Makanya para pecinta senapan angin yang ingin menambah, ingin mencari rekomendasi informasi seputar senapan angin wajib banget tontonannya cuma di channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia Nah, sebelum kita melanjutkan video kali ini, pastikan ya yang belum subscribe channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway-nya GSA Sport Indonesia yang hadiahnya gak main-main yaitu berupa satu buah unit PJP Predator Nah, untuk kalian yang pengen tahu informasi mengenai giveaway-nya bisa langsung mampir di channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia cari video pengumuman mengenai giveaway-nya kali ini Tapi, untuk kalian yang mungkin baru mampir di channel Youtube-nya GSA Sport Indonesia gak apa-apa deh, kalian tonton dulu video ini nanti baru lihat-lihat baru tonton video kita yang lainnya Oke? Oke, Sobat Kedilas, kembali lagi disini kita mengolah salah satu senapan angin yang ada di GSA Sport Indonesia Nah, untuk Sobat Kedilas yang mau cari informasi mengenai senapan angin ukli gejeluk sampai PJP ini tempatnya, ini wadahnya nih cuma di Case Asport Indonesia yang selalu update informasi terbaru mengenai senapan angin ukli gejeluk sampai PJP Nah, disini sudah ada jenis senapan angin gejeluk ya Sobat Kedilas kalau kalian southwalk dengan senapan-senapan angin pajangan disini ini merupakan jenis PJP kalau disini adalah jenis senapan angin gejeluk maka gelita-gelanya pun sudah sangat berbeda ya, sudah bisa langsung dilihat nih Nah, untuk Sobat Kedilas yang suka dengan senapan angin gejeluk tapi pengennya senapan anginnya itu sudah memiliki spek seperti PJP power akurasi seperti PJP bisa pilih senapan angin gejeluk senapan angin od19 ini Sobat Kedilas kenapa sih kok senapan angin ini apakah memang benar? kalau powernya, akurasinya, speknya juga sama-sama nih dengan PJP untuk kalian yang penasaran, simak video ini karena kita akan ulas tuntas mengenai senapan angin gejeluk senopati od19 ini Nah, Sobat Kedilas, untuk senapan angin ini tentunya seperti yang saya bilang tadi yang gak kalah dengan jenis PJP karena senapan angin gejeluk senopati ini sudah memiliki power yang cukup unggul seperti ini, yaitu bisa mencapai 800-900 fps nih selain itu senapan angin ini juga memiliki spek-spek yang mirip-mirip nih dengan senapan angin PJP dimana untuk sistem pengisian anginnya sudah bisa menggunakan dua sistem isian angin yaitu bisa dengan cara digejeluk yaitu manual dan juga bisa menggunakan kompresor atau pompa khusus PJP jadi sudah aman ya, kalian gak perlu susah payah lagi, gak perlu capek-capek lagi kalau mau menggejuk, mau mengisi angin karena sudah bisa diisi angin melalui pompa atau melalui kompresor PJP selain itu senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer jadi kalian bisa lebih mudah lagi untuk mengawasi kapasitas angin yang ada pada senapan angin ini nah senapan angin gejeluk senopati ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan juga belakang jadi kalian bisa lebih mudah lagi kalau mau membidik dari jarak dekat nih nah penting banget kalau mau cari senapan angin itu kalau ingin cari speknya itu usahakan kalau ada visirnya karena kalau kalian gak punya teleskop, gak ada teleskop bisa menganfaatkan melalui visir ya tapi kalau ingin lebih bagus tembakannya tempat-tempat di jarak jauh itu bisa dipasangkan dengan teleskop nih nah untuk teleskop yang recommended untuk senapan angin gejeluk senopati OD19 itu teleskop spike ukuran 3 sampai 12 x 40 ya seperti teleskop yang sudah terpasang di senapan angin ini nah kalau powernya bisa menandingi jenis PJP lalu akurasinya gimana mbak? nah untuk akurasinya pun gak kalah juga ya dengan jenis PJP karena senapan angin gejeluk senopati ini juga sudah bisa menjangkau di akurasi mencapai 30 meter seperti bila jadi hampir mirip-mirip dengan jenis angin PJP lalu berapa sih untuk harga yang dibanderol untuk senapan angin PJP? nah lalu berapa sih harga yang dibanderol untuk senapan angin gejeluk senopati OD19 ini? tenang saja karena untuk harga dari senapan angin gejeluk senopati OD19 ini masih bisa terjangkau masih aman ya kalau di kantong karena cuma dibanderol di harga 1.900.000 saja nih kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin gejeluk senopati OD19 ini yang pasti gak coba dapat senapan karena kalian juga akan mendapatkan bonus mimis tes lalu ada peredam dan juga tidak ketinggalan sudah dilengkapi dengan tas senapan angin seperti ini nah seperti ini saya ingin menambah bonus teleskop seperti ini seperti ini dengan ukuran 3-9x40 kalian tinggal menambah sedikit saja kalian sudah bisa mendapatkan paket full setnya dari senapan angin gejeluk senopati OD19 ini nih yang pasti di harga segitu kalian tenang saja karena sudah bisa mendapatkan senapan angin gejeluk yang powernya, akurasinya, speknya sudah bisa menandingi dan juga menyaingi jenis senapan angin PJP lalu bagaimana sih cara pesan atau order kalau mau beli senapan angin gejeluk senopati ini? nah caranya gampang sekali ya kalian tinggal menghubungi melalui nomor yang ada di layar kalian atau bisa melalui link whatsapp CS kami yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar nantinya kita juga melayani untuk sistem COD ataupun sistem transfer nas ke seluruh wilayah Indonesia jadi dimanapun kalian berada tetap tenang tetap bisa order senapan angin hanya di GESA Sport Indonesia oke seperti itu, nah itu dia untuk informasi mengenai senapan angin gejeluk senopati OD19 ini ya semoga informasi kali ini bermanfaat pastikan selalu update informasi-informasi mengenai senapan angin hanya di channel Youtubenya GESA Sport Indonesia untuk kalian yang punya informasi, tips-tips atau mungkin ingin request dibikinkan video apa bisa langsung mampir di kolom komentar kita di bawah ya nantikan video kita selanjutnya pastikan selalu like, komen, share, dan subscribe channel Youtubenya GESA Sport Indonesia saya pamit unduh diri dulu, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu pelaras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.